Oke, di depan kita ini Kalau tidak salah ada Tugu Ikan Patin Ya kan Jepatannya ini, catnya ini Ungu kuning ini Oh ini daerah pertokohan Daerah pusat ekonomi Halo, apa kabar Sobat Mojalan Mojalan Dewakas Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat Dan bahagia dimanapun sobat pun ada Kali ini Mojalan Ada di daerah Provinsi Riau Tepatnya di Kabupaten Indragiri Hulu Yang ibu kotanya di kota Rengat Dan ini adalah jalan lintas Rengat menuju ke Kota Pekanbaru yang jaraknya Kalau sampai ke Pekanbaru ini Sekitar 250 km Jauh juga Tadi malam Mojalan sampai di Kota Rengat Di daerah Rengat Itu malam dan Mojalan nginep di salah satu hotel Bernama Hotel Rafana Syariah Ya Ini hotel Rekomendit banget ya Bagi sobat Mojalan yang Ketika berada di Rengat Untuk hidup disini Hotelnya bersih Hotel Syariah Aman, nyaman dan Low budget Kita cukup Beri Rp300.000 Sudah dapat Kamar Yang AC Dan sarapan Juga enak Jarak hotel Menuju ke Pusat Kota Rengat Itu Ke arah sana itu Itu sekitar 12 km Nanti kita akan ke Pusat Kota Rengat Kita akan menyelusuri Kota Rengat Yang merupakan Kota bersejarah Banyak peninggalan-peninggalan Zaman dulu Dari kerajaan Indragiri Dari kerajaan Sebelumnya Dan juga Dari zaman kolonial Di sana Terdapat jejak sejarah Di Kota Rengat Nanti kita akan ke sana ya Oke Baik Langsung saja Tidak usah berlama-lama Kita Menuju ke Rengat Kota Oke Terima kasih Oke Sobat menjelan Kita cabut Dari hotel Menuju ke Rengat Kota Oke Memang hotel Di daerah Rengat ini ya Ini hotel-hotel bintang Tidak ada Jadi jangan berharap Teman-teman Kalau ke Rengat Menemukan hotel berbintang Dan juga Saya sudah cek Di beberapa Aplikasi ya Seperti Travel Local Ticket.com Dan lain-lain Itu minim banget Hotel yang ada di Rengat ini Jadi Kemarin saya dapat hotel ini Dari Searching di Google Dan melihat Rating yang paling tinggi Ya hotel ini Kebetulan hotel Syariah Kalau hotel Syariah itu Biasanya dijamin Lebih bersih ya Dibandingkan dengan hotel-hotel lainnya Hotel-hotel Melati Kelas Melati itu Lebih bersih Yang hotel Syariahnya Oke kita Ke arah kiri Kota Rengat sendiri ini Berada di Ujung perbatasan Dengan Kota Provinsi Jambi Yang berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Di Provinsi Jambi Kalau dari Perbatasan Jambi Menuju ke sini Sekitar 120 km Dari Perbatasan Jambi Ke Kota Rengat Oke kita Menuju Ke Kota Rengat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau para pengusaha sih mungkin belum bangun Oke di depan kita ini Kalau tidak salah ada Tugu Ikan Patin Tugu ini berada di Simpang 3 Kalau kita ke kanan ini menuju ke Provinsi Jambi Kalau kita ke kiri ini atau kita lurus Ini Simpang 4 ya bukan Simpang 3 Simpang 4 jadi kalau kita lurus itu ke arah Rengat Kota Ini kenapa Ikan Patin Kalau info yang saya dengar itu Bahwa Masyarakat Rengat hobi banget dengan mengkonsumsi Ikan Patin Bahkan Ikan Patin dari Jambi dari Riau Kampar yang Riau Kota ya Pekan Baru sana daerah Pekan Baru dekat Pekan Baru itu Bajak mengirim Ikan Patinnya ke daerah Rengat Nah ini kita ke arah Rengat Rengat Kota Jadi itu Kalau kita sudah menemukan Tugu Ikan Patin Nah sudah berarti kita sudah berada di Kota Rengat Sayang banget ya ini jalannya belum lebar ya Padahal tanah sebelah kirinya masih lebar ini Belum ada pelebaran jalan Harusnya bisa dua ini nih Harus dua jalur Ini permisa Oke Kabupaten Indragiri Hulu itu jangan salah ya Ada dua Indragiri Satunya Indragiri Hulu yang ibu kotanya adalah Rengat Satunya lagi adalah Indragiri Hilir Yang ibu kotanya adalah di Tembilahan Yang arahnya ke arah Ke arah utara Ke arah laut ya Ke arah dekat dengan Selat Malaka itu Indragiri Hilir Ibu kotanya Tembilahan Sebenarnya dulu Kabupaten Indragiri ini Hanya satu Kabupaten ya Kabupaten Indragiri Dan sekarang sudah terpecah jadi tiga Kabupaten Yang pertama Kabupaten Indragiri Hulu Yang ibu kotanya Rengat Satu lagi Satu lagi ibu kotanya yang tadi Tembilahan Indragiri Hilir Dan yang baru ini Yang terbarunya itu adalah Kabupaten Kuantan, 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 Singi dengan Ibu kotanya bernama Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan, Singi Jadi sekarang terpecah menjadi tiga Kabupaten Kalau yang Kabupaten Kuantan, Singi itu berada di Selatan ya Selatan dari Indragiri Hulu ini Dekat dengan perbatasan dengan Jambi Yaitu Kabupaten Tebu yang ada di Provinsi Jambi Kita lihat Kanan, kiri ini Ini masih luas tanahnya ya Masih banyak tanah-tanah kosong Kalau di Jawa nih Sepinggir dalam kayak gini nih jarang Tanah kosong Ada pun tanah kosong itu sudah dimanfaatkan untuk pertanian Untuk menanam sawok, menanam padi Kalau di Sumatera sih memang mayoritas Tanah kosong itu banyak yang masih nganggur ya Masih belum dimanfaatkan gitu Dan untuk Luas dari Kabupaten Indragiri Hulu ini Luasnya Sebentar ya Luasnya itu sekitar 8.198 km persegi Nah dengan total Kecamatan ada 14 Dan desa berjumlah 194 desa Penduduknya sendiri Berapa ya Ntar saya lupa Saya cek dulu deh Digugul Cek dulu Penduduk Oh penduduknya itu Berapa penduduknya Oh penduduknya itu 430.230 Jiwa ya Itu Sensus pada tahun 2021 Kalau Kepandatannya Berarti Dibagi dengan Luas wilayah Sekitar 52,47 Orang Per kilometer Per segi Secara Agama mayoritas itu Beragama Islam Sebesar 91% Sisanya ada Kristen Ada Buddha Dan Kepercayaan Yang lainnya Untuk Masyarakatnya Sendiri Di Kabupaten Indragiri Hulu ini Ini mayoritas Berprofesi Sebagai Petani Kelapa sawit Dan karet Ada juga Si pinang Coklat Tetapi mayoritas Adalah Kelapa sawit Dan karet Mungkin Sobat Semana Sudah pada tau Riau Dengan Riau Jambi Sumsel Itu kan banyak Kelapa sawit Apalagi Riau Profesi Riau Ini kan Terkenal banget Dengan Istilah Istilahnya Di Bawah Ketemu Galib tanah Ketemu minyak Ya kan Di atas pun Metik Buah Itu Minyak juga Artinya Apa Kalau kita Beruntung Di tanah Profesi Riau Ini Banyak banget Nanti ketemu Minyak bumi Makanya Penambangan Minyak disini Juga Banyak Juga Kalau di atas Kita metik buah Buah sawit Minyak juga Minyak goreng Luar biasa Potensi dari Provinsi Riau Oke Kita lanjut Masih Di Perjalanan Menuju Ke Rangat Kota Gas Gas Kita gas Oke Sobat Mau jalan Kita Sudah Mulai Masuk Ke Pusat Kota Rangat Ini Adalah Gapuranya Jalannya Agak Sedikit Ini Ya Sedikit Berlubang Kita Ambil Jalan Yang Lurus Lewat Kanan Sebenarnya Juga Sepertinya Bisa Ya Oke Kita Jalan Terus Kalau Kita Lihat Di Peta Ini Saya Lihat Di Peta Ini Di Depan Kita Ini Nanti Ada Wisata Kota Danau Rajo Namanya Danau Rajo Nah Disini Ini Merupakan Wisata Apa Istilahnya Kalau Kita Ke Rengat Harus Main Kesini Dia Berbentuk Sebuah Danau Nah Ini Pas Di Depan Kita Ini Ini Dia Danau Rajo Kelihatan Kan Oke Kita Ambil Yang Sebelah Kanan Kita Belok Kanan Kita Muter Muter Dulu Nanti Baru Kita Mampir Ke Danau Rajo Danau Rajo Ini Di 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 Sekitarnya Ada Salah Satu Tempat Yang Menarik Juga Kita Kunjungi Yaitu Replika Dari Kerajaan Indra Giri Yang Ada Di Sekitar Danau Dan Coba Tempat Jalan Bisa Lihat Ini Jalannya Ini Cukup Seperti Basah Habis Hujan Karena Tadi Malam Hujan Cukup Deras Mengguyuri Kota Rengat Sambil Menikmati Perjalanan Mungkin Mojolan Ada Sedikit Bercerita Tentang Asal Usul Nama Kota Rengat Berdasarkan Info Yang Mojolan Dapatkan Ada Dua Versi Sebenarnya Sejarah Tentang Asal Usul Nama Rengat Yang Pertama Rengat Itu Berasal Dari Kata Rengas Yang Merupakan Sebuah Nama Pohon Atau Kayu Yang Banyak Tumbuh Di Daerah Ini Nah Karena Banyak Rengas Sehingga Masyarakat Sehingga Masyarakat Yang Menyentuh Pohon Tersebut Mengalami Gatal Gatal Dan Raja Indra Giri Pada Saat Itu Pun Yang Siapa Namanya Tidak Tau Namanya Memberi Nama Kota Rengat Saat Ini Dengan Sebutan Rengas Ya Karena Perubahan Dialek Masyarakat Melayu Yang Ada Di Daerah Rengat Nama Rengas Atau Kata Rengas Itu Berubah Menjadi Nama Rengat Itu Yang Versi Pertama Kalau Yang Versi Kedua Rengat Itu Berasal Dari Kata Rengit Atau Nyamuk Konon Itu Dulu Suatu Ketika Banyak Masyarakat Yang Tinggal Di Daerah Itu Mengalami Sakit Akibat Serangan Rengit Karena Banyak Rengit Orang Orang Memberi Nama Dengan Sebutan Rengit Dan Karena Tadi Perubahan Dialek Masyarakat Di Sana Akhirnya Rengit Berubah Menjadi Rengat Seperti Itu Teman Teman Asal Usul Dari Nama Kota Rengat Oke Kita Menikmati Jalanan Di Kota Rengat Ini Seperti Jalan Utama Karena Jalannya Ada Lampunya Ada Tumbuhannya Dan Juga Ada Dua Jalur Tapi Informasi Yang Jalan Dapatkan Kota Rengat Tidak Seramai Seperti Dulu Agak Kurang Karena Sekarang Ini Masyarakat Yang Dari Pekat Baru Atau Dari Jambi Itu Kalau Mau Ke Kota Tembilahan Itu Tidak Lewat Lagi Rengat Tetapi Lewat Jalur Yang Dari Simpang Granit Karena Disana Jalannya Lebih Baik Kalau Melalui Kota Rengat Ke Arah Tembilahan Ke Kabupaten Indra Giri Hilir Itu Jalannya Agak Rusak Tidak Banyak Bolong Ibaratnya Makanya Sekarang Masyarakat Yang Mau Ketembilahan Tidak Lagi Lewat Rengat Sehingga Rengat Menurun Keramen Ibaratnya Agak Sepi Gitu Kan Kalau Dulu Memang Rengat Ini Rame Karena Jalur Lintas Orang Mau Ketembilahan Itu Lewat Sini Semua Karena Ada Jalur Alternatif Yang Lebih Bagus Yang Mulus Yang Baru Di Resmikan Tahun 2020 Jalur Di Sekitar Simpang Itu kan Jadulnya Bagus Sekarang Dan Ini Lalu Merah Kita Tetap Harus Bertertib Lalu Lintas Walaupun Tidak Polisi Mojalan Juga Ingin Bercerita Tentang Kota Rengat Ini Kota Rengat Ini Merupakan Kota Bersejarah Bagi Republik Indonesia Karena Di Rengat Ini Terjadi Peristiwa Berdarah Pada Bulan Januari Tepatnya Tanggal 5 Pada tahun 1949 Ketika Indonesia Baru Merdeka Usia Empat Tahun Terjadi Pergolakan Perlawanan Masyarakat Rengat Dengan Kolonial Belanda Yang Saat Itu Mengadakan Agresi Militer Kedua Jadi Pada Saat Itu Hari Rabu Tanggal 5 Januari 49 Pada Pagi Hari Dua Pesawat Belanda Jenis Mustang Dengan Cocor Yang Berwarna Merah Terbang Rendah Di Langit Kota Rengat Yang Baru Selesai Diguyur Hujan Pada Malam Harinya Nah Dua Pesawat Itu Melayang Layang Antara Kerumulan Masyarakat Yang Akan Memulai Aktivitas Nah Sebelumnya Sudah Tersiar Kabar Bahwa Tentara Belanda Akan Menyerang Kota Rengat Sebagai Upaya Merebut Kembali Kekuasanya Dan Pesawat Itu Pun Menjatuhkan Bom Di Kota Rengat Asy Dua Pesawat Mustang Tersebut Mengabom Setiap Penjuru Kota Rengat Baru Berakhir Pada Pukul 9.45 Cukup Lama Dari Pagi Sampai Jampai Jam 10 3 Jam Nah Begitu Pesawat Mustang Menghilang Dari Langit Rengat Muncul Kembali Tujuh Pesawat Dakota Yang Menerjunkan Ratusan Pasukan Barat Merah Belanda Atau Sering Disebut Dengan Kop Specialist Tropen Sehingga Pasukan Belanda Tersebut Melakukan Penyusulan Atau Kearah Rawah-Rawa Di Daerah Rengat Dengan Kondisi Tersebut Pasukan Republik Indonesia Pada Saat Itu Terpecah Konsentrasinya Antara Menghadang Laju Pasukan Penerjun Dengan Korban Yang Bergelimpangan Akibat Tadi Dijatuhkan Bom Oke Sebelum lanjut Kita Lihat Ini Jalanan Pasar Di Kota Rengat Sebelah Kiri Ini Kayaknya Bintu Masuknya Pasar Rakyat Kota Rengat Masih Belum Rame Karena Memang Masih Pagi Biasanya Kalau Agak Sekitar Jam 8 Ke Atas Baru Mulai Rame Dan Ini Sebelah Kiri Ini Sepertinya Sebuah Tempat Taman Gitu Saya Tahu Namanya Apa Kayak Sebuah Taman Atau Tempat Berkumpul Tempat Bermain Tempat Tempat Kumpul Anak-anak Muda Tempat Nongkrong Kalau 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 Jawa Itu Mungkin Seperti Alun Alun Kita Lanjut Cerita Tentang Penyerangan Agresi Belanda Ke Kota Rengat Jadi Pas Malamnya Atau Petangnya Itu Situasi Di Kota Rengat Terus Memburuk Sehingga Banyak Terjadi Korban Berjatuhan Dari Pihak Republik Atau Pasukan Tentara Kita Karena Waktu itu Belanda Menurunkan 3 Kompi Atau Sekitar 310 Orang Bersenjata Lengkap Dan Terlatih Melawan Pasukan Indonesia Yang Belum Terlatih Dan Akibat Serangan Itu Kurang Lebih Dari Versi Republik Indonesia Mengatakan Terjadi Korban Meninggal Dunia Sebanyak 1500 Sampai 2000 Orang Dari Warga Sipil Mahapun Dari Tentara Atau Pasukan Tapi Mayoritas Memang Warga Sipil Perempuan Dan Anak Anak Juga Termasuk Tetapi Dari Pihak Belanda Menyatakan Hanya Sekitar 80 Orang Saja Yang Mengalami Korban Dari Peristiwa Tersebut Yang Pastinya Penyerangan Tadi Membuat Banyak Korban Tidak Sedikit Mau Versi Mana Yang Benar Tapi Yang Pasti Kekejaman Seperti Ini Sangat Merugikan Dan Kita Berharap Tidak Terjadi Di Kemudian Hari Karena Perang Itu Tidak Ada Menguntungan Yang Ada Menyengsarakan Rakyat Untuk 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 Mengenang Peristiwa Tragedi Tersebut Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu Membangun Sebuah Monumen Tugu Peringatan 5 Januari 1949 Di Kota Rengat Di pusatnya Tapi Kali ini Kita Tidak Mampir Kita Mau Ke Danau Rajo Bisa Cari Di google Tentang Tugu Peringatan 5 Januari Kota Rengat Oke Lanjut Kita Balik Ke Perjalanan Kita Depan Kita Ini Dan Kita Sudah Melewatinya Adalah Jembatan Rengat Yang Melewati Sungai Indragiri Saya Agak Bingung Ini Kalau Di Orang Orang Bilang Sungai Indragiri Tapi Kalau Di Peta Dibilang Batang Kuantan Yang Bener Mana Coba Teman Teman Asli Orang Asli Warga Rengat Ini Yang Bener Sungai Batang Kuantan Atau Sungai Indragiri Jembatan Ini Menuju Keseberang Kota Rengat Inilah Kita Lihat Ini Adalah Seberang Kotanya Selamat Datang Di Apa Nggak Tentu Sanya Di Alah Seberang Kota Tadi Kebacanya Nampaknya Di Seberang Kotanya Tidak Terlalu Ini Tidak Terlalu Rame Dan Jalanya Pun Tidak Terlalu Lebar Kita Sebaiknya Putar Balik Kita Putar Balik Depan Kita Balik Ke Pusat Kota Untuk Kita Keliling Ke Jalan Lainnya Oke Oke Sobat Menjalan Kita Balik Lagi Ke Pusat Kota Jadi Masyarakat Di Rengat Merupakan Mayoritas Adalah Suku Melayu Dan Beberapa Kali Saya Ke Daerah Yang Mayoritas Suku Melayu Memang Masyarakatnya Suku Ramah Baik Welcome Nyaman lah Pokoknya Kalau kita Hidup Di Masyarakat Yang Mayoritas Bersuku Melayu Orangnya Baik Ramah Gitu Nah Ini kan Sebelah Kiri Jual Sarapan Lontong Ada Nasi Uduk Nasi Minyak Cam Itulah Kita Lanjut Kita Oh Nah Mobilnya Ayo 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 Agak Cepat Bang Mobil Putih Bang Maaf Ya Bang Gak Menyari Bang Jembatan Ini Chatnya Ini Ungu Kuning Ini Lihat Jembatannya Makanya Eh Sungai Air Sungainya Sungai Bantang Kuantan Atau Sungai Indragiri Ntar Kita Tadi lurus Tadilah lurus Sekarang kita Eh Duh Bablas kita Gak Dih Kita Belok Kanan Maaf Maaf Tadi Bablas Langgu Merah Gak Ketaluan Ini Daerah Pertokon Daerah Pusat Ekonomi Dih 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 daerah pertokoannya masih sepi belum buka biasa sih bukan jam-jam sembilan ya Oh ini ada vihara vihara umat umat Buddha ya mau disini daerah pecinan nih daerah pertokoan biasanya dari saudara-saudara kita keturunan Chinese nah bela Oke, kita kembali lagi di jalan ini Kita ke arahin aja, ke arah Danau Rajo Oke, kita udah puter balik Dari tadi kita keliling, kayaknya saya nggak lihat ada mall ya Mungkin teman-teman yang dari Renget bisa komen di komentar Ada mall nggak di Renget ini ya Kalau saya sih tadi lihat nggak ada mall Hanya ada toko-toko kecil ya Supermarket gitu Kita terus Terima kasih Cukup rasri juga kotanya Ada rapi, maksudnya Pohon kotanya ada Jalannya juga lebar-lebar ya Dua jalur jalurnya Tadi kita lewat sisi yang Sebelah kiri ya, jalurnya Kita nggak berjalan lainnya Oke ya, ya ya Nah, ini dia ini sebelah kanan kita ini Ini sungai, ini sungai batang kuantan Tidak selebar sungai batang hari Atau sungai musia Jalannya, mantap Mantap Entah masih Jalannya theo sir jalan Oke, kita bentar lagi sampai di Danau Rajo Kita nih jalannya yang saya pilih jalan sebelah sisi kanannya Sisi kanan Danau Rajo Kalau tadi pas kita di awal tadi kita tuh melewati sebelah kiri Atau kalau dari Danau Rajo sebelah kanannya Dan itu jalan protokol atau jalan utama dari kota Rangat Ini kita lewat di jalan alternatifnya, jalan lainnya Yang lebih kecil jalannya Nah ini dia jembatan Jembatan yang satunya lagi, jembatan tengah Nah ini sebelah kiri nih Wah ini nih, nanti kita kesini ya Ke anu kerajaan replika dari istana ini, istana Indra Giri Oke kita masuk ke Danau Rajo, kita coba Lihat ada apa disini ya kan Ini kalau kerengat harus mampir ke Danau Rajo Ini dia Danau Rajo nya, kita parkir disini aja Oke Oke sobat menjalan, untuk menelusuri kota Rangat Kita ujungnya disini ya, sampai disini aja Nanti kita untuk Danau Rajo ini Kita di konten yang lainnya ya Di video lainnya nanti kita pisahkan Oke Terima kasih buat sobat menjalan yang telah Mau nonton video Mau jalan yang kali ini ada di Kabupaten Indra Giri Hulu Di kota Rangat Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman Terima kasih, sampai jumpa kembali Terima kasih